Fafiru ila Allah Inni lakum minhunathirun mubiin Baik selanjutnya Ustaz Apabila telat solat asar karena ketiduran lalu bangun ternyata sudah masuk solat maghrib Yang mana terlebih dahulu dikerjakan? Solat asar atau solat maghrib? Pertama hukum apabila terlambat Diterangkan di dalam hadith Anas bin Malik Riwayat Bukhari Al-Muslim Man nama ansalatihau nasi anha pa waktuha hina dakaraha awis taikab Baran siapa yang tidur dari solatnya atau dia lupa Maka waktunya ketika dia ingat atau terbangun Ini yang kedua di kondisi yang ditanyakan oleh penanya Kalau dia bangun di waktu maghrib dan waktunya masih lapang Maka dia mulai dengan solat asar dulu Setelah solat asar baru dia solat maghrib Sebab itu urutannya Dan solat asar itu bukan kobok Itu dilakukan ada Makanya dia segerakan dari awal Dia lakukan solat asar dahulu Setelah itu solat maghrib Tapi kalau misalnya waktunya sudah sempit Solat maghribnya sudah mau keluar Maka dia lakukan solat maghrib dulu Setelah itu baru dilakukan solat asar Semoga Allah beri taufiq kepada semuanya Terima kasih telah menonton!